Wilayah Provinsi Jambi masih dilanda pandemi COVID-19. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat, pemerintah Provinsi Jambi kembali mengambil kebijakan untuk menutup Car Free Day di kawasan kantor Gubernur Jambi setiap minggu pagi. Jubir Satgas Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jambi Johansah mengatakan, ditiadakannya Car Free Day dengan alasan adanya peningkatan jumlah pasien COVID-19 dalam waktu satu pekan belakangan ini. Dirinya pun berharap para pedagang bisa memahami keputusan yang telah diambil Pemprov Jambi untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Sementara Nur, salah seorang pedagang sati mengharapkan agar Car Free Day tidak ditutup. Mengingat pemasukan untuk menghidupi serta menyekolahkan anaknya didapatkan dari hasil berjualan pada Car Free Day. Yang menambahkan di tengah pandemi COVID-19, tentu para pedagang akan menjalani protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, jaga jarak antara pembeli, dan selalu mencuci tangan. Misalnya, cuci tangan, pakai masker, kami jalani. Yang penting kami jangan, kalau dapat jangan ditutup.